Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bakalan mau bikin setem tofu ditambah lagi sama daging babi ya guys ya Hai bersih tambah lagi sama telur nanti ya Hai nah ini tohunya pakai tiga biji ya udah aku siapin dan udah aku tata ya tata kayak gini ya ditaruh di piring nah sekarang ngomongin daging-dagingnya ya di taruh sini dulu nah nanti pakai daun bawang diiris kecil-kecil sama satu pelur ya di biji nanti ditaruh di atasnya kalau sudah matang sama Hai tapi merah nanti kita pakai atasnya nah ini baginya ya daging-dagingnya udah dicincang ya dikasih sedikit garam cukupnya ya Hai garam-garam halus ya yang halus jangan yang rasanya dikasih dikasih menyedap rasa secukupnya terus dikasih tepung maizena ya tepung maizena 2 sendok hai 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 dikasih kecap asin Hai secukupnya ya Hai setiap kasih laga bubuk Hai sedikit Hai terus dikasih air ya air Hai yang bersih sedikit nah diaduk-aduk sampai merata ya Hai diaduk-aduk sampai merata lalu ditaruhkan di tengah-tengah topi terus disetain Hai 15 menit ya diaduk-aduk ya Hai diaduk-aduk sampai merata ya tapi hatinya yang udah dicincang kalau udah merasa ditaruh di tengah-tengahnya togu terus disetim 15 menit nah, sekarang udah siap terus ditaruh di tengah-tengahnya ini dicukup dulu ini cuma sementara aja terus ditaruh di tengah-tengahnya terus tengahnya daging babi dikasih lubang nanti dikasih satu ceplokan telur nanti dikasih ceplokan telurnya ditarta sampai kelihatan cantik ya nah, nanti ini lubangnya dikasih telur ya ceplokan telur nah, sekarang disetim 15 menit ya nah, siap disetim udah cantik ya kita paham saya disetim dulu ya sekarang ini air yang akan mendidih ya disetim 15 menit ya nah, ini guys terus bikin adonannya ya bikin adonan dikasih cecap asin sedikit jangan banyak nanti asin ya sama tepung maizena sedikit terus kasih terus kasih saustera sedikit diaduk-aduk sampai merata nah, ditunggu sampai 15 menit ya nah, habis siap setelah itu dikasih ceplokan telur ya guys ya satu putir tengah-tengahnya ceplokan telur nah ditunggu sampai mateng ya gitu tebel kalau udah siap sekarang bikin adonannya ya nah, ini guys udah siap dihidangkan ya nah, setim tofu sama daging gadi nah, ini ditambah ceplokan telur di tengah-tengahnya ya guys ya terus ditaburin sama daun bawang terus kasih hiasan apa capi merah nah, ini guys jangan lupa subscribe like komen di share ditambah sampai habis ya jangan disekit guys semoga kalian selalu panjang umur dilancarkan pecatinya amin amin ya robal amin dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-video semoga bermanfaat kekayaan dan semoga semuanya susah semua amin amin ya rata alamin sudah siap dihidangkan guys ya nah, nanti dikasih sedikit kecak manis sama sastiram ya dikaburkan di atasnya biar tambah lezat rasanya nah, nah ini guys sudah cantik nah ini guys hasilnya guys wow mantep guys ketim tubuh sama daging babi ya tengah-tengahnya daging babi sudah dicincang terus dikasih ceplokan telur di tengah-tengahnya nah unik sekali guys boleh dicoba guys ya bahannya simple juga irit tapi rasanya wow menggoda dia yang tampak selamat menikmati selamat menikmati